oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya untuk di video kali ini saya akan membahas sedikit tips ya teman-teman hirbal alami ataupun makanan tambahan juga bisa untuk kerawatan harian ini bisa juga diberikan untuk semua jenis ayam seperti ayam bangkok, pakoy, pama, birma, mangon dan juga jenis ayam lainnya seperti apakah extra fording yang sangat sederhana yang saya berikan untuk kesehatan ayam sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya lebih bersama dalam abad terus video video terbaru tentang seputaran dunia berakaman oke teman-teman, kali ini saya akan membahas satu persatu tips extra fording ataupun makanan tambahan untuk kerawatan harian agar ayam sehat secara maksimal dan juga tahan terhadap beberapa musim karena saya melihat ya teman-teman ada beberapa kasus banyak sekali ayam yang mengalami sakit ini saya buatkan sepanaman saya dan juga yang saya berikan untuk ayam rawatan di kandang saya bahan ini sangat sederhana ya teman-teman bisa juga dijumpai di lingkungan maupun sekitar rumah dan murah sekali harganya ya teman-teman dan juga bisa menghemat perawatan ayam ya teman-teman ini saya ada beberapa bahan yang sudah saya sedihkan yaitu dalam pepaya pisang kunyit atau pukunir dan juga gula merah ini diberikan ketika pagi hari ketika ayam sudah dikasih sarapan menggunakan jagung yang sudah masuk rawatan lalu dikasih menggunakan bahan ini dan pepaya ini sangat bagus sekali untuk memerahkan ayam dan juga agar sehat secara maksimal dari luar dan dalam ini yang saya gunakan untuk beberapa rawatan harian murah sekali ya teman-teman dan juga bisa dijumpai di sekitar lingkungan kita tidak usah membeli ya teman-teman ataupun extra hoarding yang begitu mahal apalagi pemula kita harus belajar dari yang hal yang sederhana ini yang saya berikan untuk kesehatan ayam oke teman-teman itu beberapa rajikan ataupun hirupan alami yang saya berikan untuk ayam rawatan di kandang untuk terpenting untuk menjaga kesehatan yaitu kita harus mengontrol pencernaan pada si ayam kita harus sering-sering memperhatikan kotoran ayam kotoran ini berwarna apakah dan ayam itu benar-benar sehat ataupun tidak itu harus teman-teman teliti agar pencernaan kita sehat secara maksimal karena ya teman-teman apalagi kita mempunyai materi yang sangat harganya mahal lalu sudah berkembang terkenap penyakit itu pun sayang sekali oleh sebab itu teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati untuk sekali lagi saya berikan ya teman-teman tips untuk memelihara ungkas yaitu kebersihan kandang kandang yang bersih membuat ayam nyaman dan juga berkembang dengan baik oke teman-teman sekian video dari saya itu sedikit yang saya berikan atau bagikan kepada para penghubi semua khususnya untuk pemula disini saya sendiri juga pemula dan harus banyak sekali belajar dari para senior dan juga peternak lainnya sekian video dari saya bila ada kesalahan ataupun turkata yang kurang jelas mohon dimaafkan sebesar-besarnya terima kasih salam setuh hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih